Monggo, petainya bu, petai seger Monggo, petainya bu, petai seger Yang mana ya bonusnya Nah nanti empat ini bonus deh, gak usah bak Mas Dalam Mau beli petain gak mas Iya Kok deket-deket mas, agak mundur bisa gak mas Aku barusan liat petai Birlah semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini Bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin Kau ada disana Karena Kamulah salah satunya Aku yakin Kau ada disana Karena kamu Lah salah satunya Dinda Kamu parkirin mobil ya Biuh Bote Ini ada orang Permisi mas Ya Mas Saya mau Ini Saya jualan petai Enggak 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 Saya lagi sibuk Dilihat dulu mas Petainya masih seger-seger Ini bagus-bagus Ini mas Mbak Saya lagi sibuk Tolong jangan ganggu saya Tapi ini petainya bagus mas Sayang banget loh Padahal banyak orang Yang nyariin petai kayak gini Nih Bijinya itu besar-besar Terus juga ini Ini pasti enak banget mas Kalau dimakan apalagi Ini dibuat lalap Nah Ini juga bisa dibuat sambel Mak Monggo mas Monggo mas Dilihat dulu nih Petainya saya nih mas Bagus-bagus ini mas Ini mas Ini Kalau di penjual yang lain Biasanya petainya itu Hitam-hitam Enggak seger kayak punya saya Ini nih Ya halo Saya sudah ada di lokasi Mas Dilihat dulu mas Ini mas petainya Enggak Saya Saya apa mas Saya mau beli petai Iya mas Ini masih bagus Seuger banget Bantap Iya Nanti saya hubungan lagi Yang penting Saya sudah ada di lokasi Mas Ini petainya Tinggal segini aja Stoknya Ini enggak ada stok lagi Nanti kalau mas kehabisan Nanti masnya selon Enggak beli petai dari saya Monggo-monggo Dilihat dulu Monggo duduk disini dulu Monggo-monggo Dilihat-lihat dulu Mas Ini petainya dilihat-lihat dulu Nah Ini bagus-bagus kan Ini petainya gede-gede Nah ini kalau dimakan itu enak Pasti kerenyes-kerenyes gitu mas Ini enak banget loh mas Petai ini tuh banyak manfaatnya Mungkin orang-orang itu bilang Kalau petai ini bau ya Tapi orang-orang juga enggak tahu Kalau petai ini masih banyak khasiatnya Kalau mas enggak percaya Silakan mas cari di google bisa Pokoknya cari di internet bisa Atau mungkin tanyakan di dokter-dokter Dimanapun Pasti enak banget ini mas Bergisi banget Begitu Ya mungkin petai seperti ini Itu cuma dipandang sebelah mata Sama orang-orang ya Tapi masih orang itu enggak tahu Hasiatnya Manfaatnya dari petai ini Sungguh luar biasa Kalau mas mau Ini harganya Ini tak kasih diskon Tak kasih potongan harga Soalnya kalau saya jual Di tempat-tempat lain itu mas Nih Segini ini mahal banget loh Segini ini bisa Rp40.000 Nah jadi satu Segini ini Rp10.000 Nah nanti kalau mas mau beli Tak kurting Rp5.000 deh Jadi Rp35.000 Gimana Enak kan Nih Korting Apa itu korting Di korting itu mas Itu artinya potongan harga Sama aja juga dengan diskon Kalau di mal-mal gede Nganak Jenengin diskon mas Kalau saya itu korting Begitu Gimana Enak toh Nah nanti kalau mas Andainya mau memborong Petai-petai saya ini Nanti tak kasih bonus Nah yang mana ya bonusnya Nah nanti empat ini bonus dia Gak usah bak Mas Dalam Mau beli petai enggak mas Iya Kok deket-deket mas Agak mundur bisa enggak mas Aku barusan lihat petai Kenapa kamu nengok kesini Jadinya kan kita Dempetan kayak gini Iya kan Saya mau Ini Mau Lihat lawan bicara saya Begitu Saya kan mau lihat petai Apakah saya salah Mau lihat petai ya mas Ini mas petainya mas Astagfirullah Gak juga di depan muka kali Katanya mau lihat petai Ini petainya mas Saya deket juga kali Aku gak minus Ya biar lebih deket gitu mas Dicium dulu mas petainya mas Uw enak ini baunya mas Udah 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 Taruh aja Jadi mas mau barang semua Mau beli ini semua petainya Iya Iya begitu ya Kamu bisa diem enggak Kamu dari tadi terlalu aktif Karena kecil aja Yang masih suka Lari-lari kayak gitu Iya kan Saya hanya Ini Apa ya Jajak no Apa ya Oh Saya lagi Mempromosikan petai saya Begitu mas Ini petai ini Petai paling super premium Mas Begitu Petai-petai yang ada di mall sana Karena kalah dengan petai saya ini Bisa dilihat Bisa dilihat tuh Tuh bijinya gede-gede Terus kulitnya ini bagus tuh Masih Kinclong ini Masih berkilauan ini tuh Gak ada bosok-bosoknya Sama sekali Bagus tuh Gitu Kalau petai saya ini masih seger Soalnya masih baru di petai Kalau mas itu beli di tempat lain Mungkin petainya itu Si sayang kemarin-kemarin deh Jadinya petainya itu Masih warna hitam Kalau punya saya tuh Enggak tuh Bisa dilihat tuh mas Tuh Tuh cepat dicium-dicium Ha Enggak mas Dicium mas Harum banget ini Hmm Harum banget Ini coba-coba Oh ya Allah Seger banget ini ya Kalau misal saya itu Lagi enggak butuh uang Udah enggak makan sendiri nih Petainya enggak bakalan Enggak jual Sayang banget Petai bagus-bagus kayak gini Mulai tadi Kalau enggak ada yang jual Ya Allah Sampai aku tuh capek Jalan kaki Kalau capek Duduk aja Iya mas Tapi kalau saya duduk Saya enggak bisa jualan petai saya Nanti petai saya enggak habis Saya enggak bisa dapat uang Karena aku sudah bilang Mariusan Dia aku yang beli semuanya Beneran Beneran Mas enggak bohong kan Yaudah Kalau mas yang mau beli semua petai saya Sesuai dengan perkataan saya yang tadi Tak kasih bonus petai yang ini Gimana Mau enggak Enggak Loh Kok enggak mau Emang kenapa Terus Mau minta bonus apa Kamu Hah Enak aja Yang tak jual itu petai Kalau aku itu gak dijual Gimana sih Maksud saya gini Aku itu gak mau bonus petai Melainkan Aku boleh deket dengan kamu enggak Itu yang aku mau Kamu jangan salah paham dulu Mas Saya ini Jualan petai Saya itu Cuma seorang penjual petai Kalau mas ini kan Kayaknya ya Orang kaya Terus kalau nanti mas deket sama saya Itu nanti apa kata teman-temannya mas Nanti mas malah diecek Soalnya mas itu deket dengan seorang penjual petai Seperti saya Apalagi saya cuma Orang kampung seperti ini Kamu itu Jangan pernah mendengarkan omongan orang Aku sendiri gak merasa kaya loh Terus apa bedanya aku Dengan kamu penjual petai Yang bilang aku kaya itu orang-orang Bukan aku sendiri Mas Tapi Saya ini yakin Kalau pekerjaan mas ini Bukan pekerjaan orang-orang biasa Seperti saya Terus Mau membeda-bedakan profesi sekarang Enggak Enggak Saya enggak mau membeda-bedakan Sama sekali Enggak mas Terus Tapi Saya merasa enggak cocok Kalau deket-deket sama orang Yang kaya-kayak mas Ya mungkin memang mas Merasa Biasa aja Atau mungkin mas bisa menerima saya Saya yang hanya penjual petai seperti ini Tapi Nanti kalau teman-teman mas Nanti pada kabur semua gimana Nanti mas enggak punya teman lu Enggak mungkin Teman-teman aku itu Baik semua Terus kenapa Kalau aku deket sama kamu Kamu enggak mau Ini bisa enggak Kalau Enggak dempet gini mas Enggak Enggak boleh Sebelum kamu bilang iya Saya tak mundur ya mas Enggak boleh Enggak mampu aku mas Enggak boleh Enggak kuat Enggak boleh Iya Apanya yang enggak kuat Ya udah lepasin Iya apa Iya iya boleh mas Boleh mas Tapi Boleh apa Iya boleh Boleh deket Tapi ini lepasin dia mas Gitu dong Susah dari tadi Ya Allah kusti Hei Tak derduknya lagi aku Astagfirullahaladzim 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 Pilih peti Iya Ah Kamu itu lama banget sih Dari mana saja Permisi pak Saya berusaha untuk cepat pak Tapi mungkin jalannya lambat pak Lain kali Kamu jangan bikin aku menunggu lama Kamu tahu kan Aku itu orangnya tipikal Orang yang tidak suka menunggu lama Paham Iya pak Baik pak Oh iya pak Mau jalan sekarang pak Yaudah Kita langsung ke lahan Tapi tunggu sebentar Kamu tunggu disini ya Jangan kemana-mana Oke Iya Apa Mama kamu Mama saya putri Sherry Iya mas Sherry Kamu sudah nginjinin Kamu sudah janji terhadap aku Jangan coba-coba lari Dari aku Mari pak Udah Kamu itu mau deketin mas Sherry ya Enggak mbak Saya mau beli peti Sini sini mbak Saya mau beli peti Saya mau jual peti Mbak mau beli peti juga Enggak Mbak Petenya itu masih hijau Mbak Masih seger seger Ini enak banget Coba Coba Seger mbak Baunya Dengerin Aku berengatkan sama kamu ya Kamu jangan coba-coba deketin mas Sherry Karena dia itu orang yang berwibawa Orang yang dermawan Dia itu anti makan peti kamu ini Aku lihat barusan mas Sherry itu Deket banget yang sama kamu Mbak Mas Sherry tadi itu mau beli peti saya Bahkan mas Sherry tadi mau ngeborong semua peti saya Jadi Saya itu bukan mau deketin mas Sherry Tapi saya itu melayani pembeli yang mau membeli peti saya Jadi saya harus melayani dengan penuh sabar dan Apa Mas Sherry mau beli peti ini Semua peti ini mau dibeli sama mas Sherry Iya mbak Mas ini Iya Enggak usah tarek-tarek Apa Ngomong apa barusan Ngomong ngelantur kayak gitu Itu bukan bahasa Indonesia yang benar Udah ya Kamu gak usah deketin mas Sherry Kalau kamu mau jualan peti Jangan jualan sama mas Sherry Kenapa liat aku kayak gitu Iri Enggak Enggak iri sama sekali Heran aja Mbak itu cantik Bajunya bagus Tapi mulutnya mbak itu gak bagus Suaranya mbak itu bikin sakit telinga Padahal kita cuma ngobrol berdua Tapi mbak sampai teriak-teriak kayak gitu Emang saya Bodo amat Itu urusan aku Kata orang ya mbak Orang yang ngomongnya teriak-teriak Berarti orang itu kupingnya itu budek alias tuli Jadi gitu Kalau ngomong kudu teriak-teriak harus banter gitu Ya kan betul Oh jangan-jangan mbak ini telinganya terganggu ya Iya mbak Ya mbak waduh mbak bahaya mbak Harus segera diperiksakan ke dokter THC Telinga aku masih normal Kamu jangan coba-coba bilang aku ini gak denger ya Terus ngomongnya kenapa teriak-teriak mbak Ya biar kamu itu sadar Kalau kamu itu gak pantas sama mas Sherry Dan satu lagi Aku gak mau ngomong sama penjual peti Karena mulutnya itu pasti bau peti Sebentar Sebentar Jangan salah Meskipun saya ini penjual peti Tapi sudah dipastikan kalau nafas saya harum Hah Hah Tuh Mbak ini tuh harum banget Coba dicium-dium Mbak Ya Allah mbak Ini tuh hasilnya banyak banget mbak Gimana sih Mbak itu gak pernah baca hasilnya peti ya Ini bukan membuat hawa Ini hawa mulut itu bau endak Kalau habis makan peti itu mbak kudunya sikat kiki Nah kalau setelah sikat kiki Itu dipastikan Bahwa mulutnya itu gak bakalan bau peti ini Hah Hah Diam Apa sih Mulutnya mau ya aku Dina Loh Dipanggil Dina 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 Aku peringatkannya Jangan sama mas Sherry Dan satu lagi Aku nitip motor aku Kalau sampai ada apa-apa sama motor aku Itu jadi tanggung jawab kamu Iya pak Iya pak Jagain motor aku Dih Udah marah-marah Malah suruh jagain sepeda motor Tidak ada kata minta tolong Dimana-mana orang itu Kalau mau minta tolong Harus bilang minta tolong Kalau tidak ada perkataan minta tolong Berarti nyuruh Enak aja nyuruh-nyuruh orang Dikasih kontak lagi Aduh Jeblok Aduh Ini nanti kalau tak jual kan lumayan Gak Gak boleh seperti itu Harus dijaga Yaudah aku tak lungguh dulu Sambil menunggu mas Sherry Katanya sih mau borong Alhamdulillah Gak usah jalan jauh-jauh Gak usah capek-capek Peteku udah diborong Tapi Mas Sherry tadi bilangin mau deketin aku Ah gak mungkin Gak mungkin orang kaya Seperti mas Sherry itu mau deketin aku Palingan juga Bercanda Mungguyon Tok mas Sherry Ya udahlah Tunggu disini dulu Semoga kerajaan tak lama Wah Ada mangsa empuk ni Ini dia nih Bisa untuk beli rokok Dan untuk beli minuan Mabuk maneng Mabuk maneng Mulai tadi aku cuma Nisep Bambu Sekarang aku harus Beli Udut Tunggu dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngomong-ngomong Petenya berapa Neng Petenya gak dijual Mas Udah laris Manis Udah laku Gak mas Nandai Nandai Berarti PT ini Untuk aku kan PT PT Ini namanya PT Enak aja Kalau gak tau namanya itu Gak usah sok-sokan Mau nyebut namanya ini PT Bukan PT Berani-beraninya kamu ya Nasihatin saya Saya ini Preman terbaik Di muka bumi ini Kamu jangan berani-berani sama saya Hei Bisa saya Tak kasih tau yang benar Dari tadi Ngomongnya Salah Udah salah Dikandani Yongeyel Mau kamu tuh gimana Malah geleng-geleng kok Udah aku bilang Petek ini Udah ada yang beli Udah ada yang borong Jadi Petek ini tuh Nggak bisa Nggak boleh Dikasih ke siapapun Eh Kok lebih kasar kamu saya Disini yang kasar itu Harus saya Kasar Kasar model apa Ini semua Biar aku bawa ke rumah Ini semua harus gratis sama saya Nggak boleh Oh berani lawan preman kamu Terus Kudunya kudih Harusnya aku takut gitu Ngadepin kamu Eh ingat wanita Disini itu sepi Nanti Bisa aku tarik kamu Semak-semak sana Kamu pikir aku takut Haa Mentang-mentang aku ini cewek Terus sendirian disini sepi Terus ketemu sama preman tengil Kayak kamu ini Emangnya aku takut Preman tengil kayak gini aja Ya nggak ada apa-apanya Aku nggak takut Kamu lihat baju aku Sobek-sobek Aku habis berantem Sama tiga orang perusahaan Nggak nanya Apa perlu Tak bantuin tak sobek Ini tak sobek Mau Ngedung mbak Mankan nih Terus mau sampean itu Apa datang kesini Mau ngerampok saya Mau malakin saya Emang kamu pikir saya takut Saya manut aja gitu Sorry ya Saya ini nggak takut Sama preman modelan Perman kayak kamu aja Ya aku datang kesini Mau minta uang sama kamu Eh enak aja Pengen uangnya kerja Minta-minta Emang aku mbakmu Kamu udah berani ngeyel sama saya Ngomong-ngomong motor kamu nih Bagus juga ya Tangannya Nggak usah pegang-pegang Udah mulai sekarang ini Jadi milik aku Eh enak aja Turun-turun Turun nggak Turun Minggir Turun kan Dhani turun kok ngeyel banget Turun Turun nggak Turun nggak Dari tadi ya Udah sabar saya ini ngadepin kamu Lu ngapain kalau mau motor kayak gini itu beli Kerja Banting tulang Apalagi kamu ini cowok Masa cowok kerjanya Malakin orang Itu itu nggak halal Haram Kalau kamu itu mau uang Bisa beli motor kayak gini Harusnya kamu kerja Kerja apa kayak nguli Kayak apa-apa gitu Asalkan jangan ngerampok Mbak Enggak kok Mbak itu mesin apa manusia ya Kok mulai tadi Kayak bunurung kenari Bodoh amat Sini 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 Kamu itu takkan Dhani ya Jadi laki-laki itu Harus kerja keras Kamu kalau nggak kerja keras Kalau kamu itu kerjanya ngerampok kayak gini terus Itu nggak halal Itu kerjegimu itu bakalan serut Nanti kamu tiap hari mau ngerampok Iya kalau ada yang mau dirampok Nanti kalau nggak ada yang dirampok Terus gimana Kamu mau makan apa Makan angin Mbak merumput Hah saya ini cewek Lihat saya ini cewek Tapi saya masih mau bekerja jualan Pete Biar apa Biar saya tuh dapet uang yang halal Ah udah 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 Kamu sebentar lagi bakalan aku laporin Ke semua para preman di Indonesia ini Biar datang ke sini Ya ampun Jare nih preman Lah kok mainnya keroyokan Kamu itu preman apa Kok mentalmu cemen banget ha Kamu masih butuh teman-teman kamu Cuma buat ngadepin aku ini cewek sendirian ini Kamu masih butuh teman-teman kamu Cemen banget Nyalimu sak cuwil gitu Sok-sok anda di preman Bantuin aku dong mbak Aku itu kalau belum ada setoran sama bos saya Aku bakalan diubek-ubek sama bos saya mbak Elay mas Mas makanya Udah berhenti aja jadi preman Cari kerjaan yang lain Kalau jadi preman kayak gini kan Kamu ditekan sama bos kamu Terus kamu juga nanti gak selamat di jalan Malah dikeroyokin orang Bahaya loh Mendingan cari kerjaan yang lain Jadi karyawan tuku kek Atau jualan apa Kayak gitu Nggak papa mas Tato itu Itu Tato itu bukan suatu Apa ya Bukan suatu aib Ini bukan suatu kekurangan Nggak papa Tato ini nggak bakalan ngaruh Kalau mas itu jadi orang baik Niat itu dari hati mas Kalau aku itu jadi pegawai toko Yang jelas toko itu sepi mbak Karena dia itu takut sama aku mbak Kayak mbak tuh Takut kan sama aku Nggak Nggak saya nggak takut Mas Jangan jadikan Tato kamu ini Penghalang untuk kamu menjadi orang baik Ayo lah mas Berubah Kamu nggak capek kayak gini terus Aku yakin kok Kamu pasti capek Tiap hari malangkin orang Dikejar-kejar orang Ya toh Capek toh Makanya udah berhenti aja Cari pekerjaan yang halal Mas kalau mau Tak kasih petai mau Mau mbak Yes Bentar dulu enak aja Bukan yang itu Taruh dulu Dengerin aku dulu Mas kalau petai Mas harus kerja Kerjanya itu harus yang halal Nah kayaknya di toko Sebelah sana itu Ada lawangan pekerjaan Jadi karyawan toko Kalau mas nggak mau jadi karyawan toko Mas bisa kerja Dimana ya Pokoknya ada kayak kuli-kuli Bangunan kayak gitu Nggak apa-apa mas Iya Beneran mbak Kayak gitu aman Lebih aman Udah lah mas Percaya aja Daripada mas kerja Nggak jelas Di jalanan kayak gini Malah bahaya kenyawanya mas Sebenernya aku udah bosen Hidup kayak gini mbak Nah begitu Petainya mbak Yang banyak ya mbak Tak kasih petai Sebentar ya Petainya tak cari dulu Soalnya ini udah punya orang lain Mas itu datangnya kurang tadi sih Kalau tadi ini masih belum punya orang lain Nah ini ada petai mas Petainya belum 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 punya siapa-siapa Jadi petainya tak kasih kemas ini Gratis Buat mas yang udah mau bertobat Alhamdulillah Gak usah repot-repot mbak Ini mas Saya Gimana Saya baik toh Diterima aja Bilang apa Alhamdulillah Alhamdulillah Bilang lagi Alhamdulillah Mas kalau dapat rezeki Banyak atau sedikit Itu harus disyukuri Biar nanti mas ditambah lagi Nikmatnya sama gusti Allah Begitu ya Makasih mbak ya Iya sama-sama Ya Allah Alhamdulillah Bisa bantu Iya sama-sama mas Udah tobat ya Waalaikumsalam Udah-udah pulang-pulang Ganti baju Cari kerjaan yang halal Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak mau ditambahin Mas Kalau orang ngasih itu Udah ikhlas Jadi gak usah maksa Buat minta tambahan Mau kalau saya gak ikhlas Petainya nanti gak berkah Mas Kalau makan peti sakit perut Mau Enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa dia gak bisa jalan kaki normal Harus Kayak gitu kakinya harus begar gitu ya Tapi alhamdulillah Dia mau sadar Cara pekerjaan yang halal Timbang rampok Nanti malah diubur-ubur warga Kapok tau rasa Nunggu mas Ferry Mas Ferry mana ya Kok belum dateng ya Udah berapa lama ini Aku nungguin disini Ya Allah Panas banget lagi Aku gak boleh ngeluh Ini kan rezeki aku Jadi harus sabar menunggu Ya pokoknya saya gak mau tau ya Kamu urus semuanya Kamu butuh apapun Kamu tinggal rekomendasikan Dan nanti saya akan Tanda-tanda di semua itu Baik pak Oh ya Pak Ferry Saya rasa Pak Ferry itu gak pantus Sama penjual peti yang tadi pak Maksud kamu Maksud saya pak Pak Ferry itu supaya lebih fokus Dengan pekerjaan pak Ferry Supaya dengan bisnis kita itu Biar tambah maju pak Kalau pak Ferry itu berpikir Dengan cara yang tepat Bisnis kita itu bakalan Tertata dengan rapi Apalagi kalau sampai pak Ferry itu Terganggu dengan penjual peti yang tadi Bisa bahaya pak Saya nanti kewalahan sendiri Kamu punya hal apa Untuk mengikut campurkan Urusan kamu Dan perusahaan hidup aku Pak Saya itu cuma Kasih saran aja Kalau semisal Ini juga buat kebaikan Perusahaannya pak Ferry dong Ya Saya paham itu Saya sebagai pimpinan Saya tidak pernah Mengcampurkan urusan pribadi Dengan urusan pekerjaan Saya tetap konsisten Maksud kamu itu Membahas itu apa Kamu mau ngatur-ngatur hidup aku Kamu itu siapa Ingat Kalau bukan karena Ibu tiriku Kamu gak bakalan Kerja dengan aku Saat ini Saya ingatkan lagi ya Kamu jangan Pernah sekali-kali Ikut campur Urusan hidup aku Dan mau mengatur-ngatur Hidup aku Paham kan Kamu disini bekerja Aku disini juga bekerja Tapi Dengan Penjual petai itu Itu masalahku Aku tidak akan Menyangkut-ngangkutkan Urusan pekerjaan Dengan dia Paham Justru itu Jadi masalahnya pak Ferry Aku itu juga harus ikut Pak Kita itu bicara dengan Secara Segerhana aja ya Gak usah bawa-bawa pekerjaan Aku itu gak suka Kalau mas Ferry itu Deket sama penjual petai itu Karena apa Karena kalau Sampai Tante tahu Kalau mas Ferry itu Bergaul dengan penjual petai Memang gak malu ya Mas Ferry Nanti yang ada Keluarga Mas Ferry itu Bakalan tercoreng namanya Kamu tahu apa Hah Kamu masih belum mengerti Dengan apa yang Saya omongkan tadi Kamu punya hak apa Yang melarang aku Untuk mendekati Wanita itu Hah Gak ada kan Ingat Sekali lagi Sekali lagi kamu bahas-bahas itu Dan mau mengatur-ngatur hidup aku Mungkin kamu akan Saya pecat Hah Tante Atau ibu diriku itu Tidak akan bisa Membantu kamu Tapi pak Pak Ferry Susah ya Susah ya kalau kamu Sama orang yang Teras kepala Eh Ingat Aku pimpinan kamu Kamu sudah disini sih Kamu sudah lama nungguin Mas Ferry Dari mana aja sih Ya Allah Aku dari tadi Udah berjam-jam Nungguin disini Siapa suruh Kamu nungguin disini Gak ada yang nyuruh kan Lah Tadi mbak juga nyuruh Bahkan juga nyuruh Saya jagain motornya mbak Ini Kontaknya ini Kunci motornya Dikasikan ke saya Kembalin Kembalin Kamu apa-apahan Vin Dia itu bukan Tukang parkir ya Yang seenaknya Kamu titipin motor Sekarang kamu pulang Kerjakan Apa yang saya suruh tadi Kalau enggak Kamu tahu kan Baik pak Saya akan pulang Dan mengerjakan Semua yang bapak suruh Bagus Pulang ya mbak ya Tadi di jalan motornya Kan udah tak jagain Dari tadi Buktinan enggak ilang Tuh Enggak lecet Juga enggak kurang sesuatu Aduh Apa sih Sini Kamu Kalau di depannya Pak Ferry Jangan kamu itu Cari perhatian terus Kalau Pak Ferry itu Ngomong Enggak usah ikut-ikut Lah Dan satu lagi ya Aku sama kamu Aku bakalan pulang Tapi aku enggak mau Kalah sama kamu Kita bukan cuma Sampai disini Fin Hormati aku Sebagai pimpinan kamu Sekarang kamu pergi Kamu mau membantah Perintahku Enggak kok pak Permisi Pak Ferry Ya Minggir Eh Jodoh-jodoh Kamu di depan aku Masih gak punya etika Dan sopan santun ya Barusan Wanita ini dulu Ada yang nyenggol-nyenggol pak Pergi Salah terus ya Eh Masih celulometan Permisi pak Sukurin Sudah Kamu enggak apa-apa kan Enggak apa-apa mas Cuma dari tadi capek Dia ngapain kamu dari tadi Rasanya kayaknya Dia sangat julid ya Sama kamu Enggak tahu mas Dia juga enggak kenal aku Kok tiba-tiba dateng Terus marah-marah Katanya aku enggak boleh Deket-deket sama mas Ferry Terus tadi dia juga Ditipin motornya Nama aku tukang parkir Terus Kamu enggak mau deket Sama aku gitu Eh Maaf Ya Ya ini kan udah deket ini Deket Segini doang Ya udah Ini kan Petinya Udah aku mau beli semua ya 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 ini dibeli semua Kalau gitu Temenin aku Caranya jual peti gimana Aku tambahin kok Dua kali lipat Dari harga petinya Iya toh mas Mas ini mau borong peti aku Ini peti saya ini Itu mau dibawa pulang Mau dimasak Atau mau dijual lagi Aku ingin bagi-bagikan Kepada orang yang mau Bagi-bagi ya Bagi-bagi aja Yaudah Sambil lalu kita Caranya itu Jualan peti Tapi nanti Aku kasih potongan Atau aku kasih aja Iya toh Katanya tadi mau diborong Diborong kan berarti Dibeli Kok malah mau dijual lagi Kalau mau buat sedekah Kasih ke orang Yaudah kasih aja Ngapain Pakai tanya caranya Jualan peti Gak jelas banget deh Ngomong langsung sama aku Gak usah kayak gitu Aku denger loh Suaranya kamu nyaring Yaudah mas Yaudah Yaudah kalau Mas Ferry mau Keliling Bagiin peti ini Gak apa-apa Saya temenin Yaudah Aku jujur aja Kenapa aku ingin Aku keliling Mau jual peti ini Karena aku ingin Deket sama kamu Mau Mau deket mas Nah Gak usah banyak tanya Yuk kita jualan Biar aku yang bawa Gini kan Iya Yaudah Yuk kita berangkat Yuk Mau ke sana kan Iya Yaudah yuk Tapi gak ada orang jualan peti Pakai kacamata mas Apalagi pakai jas kayak gini Gak mau yakinkan Sebagai penjual peti Terus Ya dibuka lah Udah Tungka Kok ya manut manutai Eh tapi kasihan Stop Kenapa lagi Dipakai lagi Udah kasihan aku sama Mas Ferry Kok ya manutai Suruh buka jas Kok ya manutai Yuk jalan Tapi gak usah pakai aja mata Ditaruh aja Yaudah aku taruh Iya Terus Jangan lupa bilang bismillah Yaudah yuk perangkat Yaudah yuk Peti bu Peti bu Peti 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 Monggo petinya bu Peti peti segar Monggo petinya bu Peti segar Bang harus ngikutin gitu ya Ya kan Aku ingin tahu Cara jualan gimana Ya aku ikutin kamu Ngapain Ver itu Jualan peti Jangan-jangan Bangkrut Ver Ver Yaudah ikutin aja yuk Tapi kalau jualan peti itu Harus selalu tersenyum Duh Sapa meneh yuk Astaga Kok bisa-bisanya Aku ketemu sama orang ini Mas Ferry kenal Iya Iya Kepala Sampai jumpa Sampai jumpa